Hai 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 di podcast untuk Silly Season Sorry banget gua sebenarnya jarang posting itu lebih karena enggak ada gosip yang terlalu signifikan buat diposting karena kebanyakan juga media bahasnya adalah performa para rider selama setengah musim gimana mereka menikmati riburan dan gimana mereka ikut dalam euphoria euro jadi ya menurut gua enggak tahu signifikan sih kalau lu dengar suara anak kucing di belakang itu suara anak kucing gue lagi main di belakang laptop gua jadi ya emang gak ada yang terlalu signifikan sih buat gua puik lagi di ulang-ulang itu-itu aja Petrucci itu-itu lagi pokoknya gitu-gitu aja lah ya jadi gue males postingnya jadi kita bahas aja bursa rider sejauh ini seperti apa jadi sebenarnya di awal musim ini itu sudah diekspektasi rider-rider mana aja yang bakal habis kontraknya habis kontrak lo ya bukan putus kontrak 1. Jack Miller, BB Vale, Petrucci, Iker Lecona, kemudian Savadori. Jack Miller sendiri sebenarnya itu adalah calon dipertahankan kemarin itu dia di review lebih karena dia gertak sambal sepertinya ini adalah caranya gigi dalinya untuk membuat Jack Miller ini tetap termotivasi yaitu kontrak setahun-setahun jadi dia ada semacam motivasi gua harus selakukan lebih supaya kontrak gua diperpanjang istilahnya ya kayak dikejar-kejar kekhawatiran lah ya tapi sepertinya itulah caranya Ducati terhadap Jack Miller terutama karena dia sudah senior karena kemarin dia performanya lumayan bagus akhirnya diperpanjang meskipun itu tetap satu tahun lagi gitu maunya Jack Miller kemarin kenapa nggak dua tahun tapi ya itulah maunya Ducati istilahnya Ducati adalah pabrikan terbaik yang bisa dia tongkrongi sekarang ya pasrah aja sementara Bebe Valen dia ngambil kontrak satu tahun kemarin ya seperti kalian tahu itu main politik dan sebenarnya Petronas nggak mau ambil dia dan Bebe Valen juga sebenarnya ingin menguji seberapa kompetitif dia apakah benar Petronas ini sepenuh hati untuk mendukung dia atau gimana nah ini dia memutuskan cuma satu tahun sebelum dia memutuskan apakah dia akan melanjutkan membalap atau pensiun sementara Iker Lekona dan Petrucci itu setahun-setahun karena mereka memang dalam review Iker Lekona terutama karena dia sudah beberapa tahun disitu dan dia bertahan disitu lebih karena ada herf Ponsaral kalau nggak ada herf Ponsaral disitu dia nggak bakal bertahan tapi karena dia adalah rider pilihan Ponsaral jadi ya tetap bertahan nah ini adalah bisa dibilang kritisnya dia untuk soal kontrak sementara Petrucci itu memilih kontrak satu tahun lebih kepada supaya dia bisa nego gaji untuk naik gaji lagi kalau misalnya dia berhasil adaptasi dengan motor KTM kalau misalnya dia berhasil dengan motor KTM ini terutama karena dia adalah rider dengan umur paling senior otomatis gajinya dinaikin sebenarnya karena maunya KTM adalah menjadikan dia sebagai rider pengembang selain Dani Pedrosa dan Mika Palio sebenarnya tapi kita bahas lagi nanti sebenarnya apa yang terjadi dengan Petrucci dan KTM kemudian Savadori Savadori ini sebenarnya nggak ada rencana buat Aprilia buat nge-plot dia dia itu lebih kepada substitute selain untuk kewajiban bahwa kemarin pabrikan ini pengen ada rider Itali disitu sebenarnya harapan mereka adalah Savadori ini diganti sama Andrea De Vizioso Sang Kaisar tetapi nanti kita bahas lagi ada perjalanannya sampai kemungkinan Savadori akan disitu atau ada yang ganti nah sebenarnya memang seat-seat ini sudah diprediksi dan kebanyakan kalaupun misalnya akan kosong itu bisa diganti oleh Ruki dari Moto2 sebenarnya kecuali posisinya Jack Miller karena dia rider pabrikan senior nah yang mengguncang posisi seat-seat ini adalah satu VR46 tiba-tiba nongol dan brojol kemarin sih sebenarnya mereka di underestimate nggak ada yang memandang ini tim bakal brojol malah dipandang enteng sama Yamaha karena mereka udah pikir nggak bakal brojol karena kan BP Valley ngeluhnya dana 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 mulut eh tiba-tiba brojol diumumin sama Tanah Entertainment itu artinya dia punya sokongan dana yang luar biasa dan Yamaha yang awalnya under estimate jadi antusias sampai bilang mau mengorbankan Petronas nah ini yang kemarin jadi sebenarnya bisa dibilang mengguncang ranah tim dan pabrikan sih Frankie Morbidelli sendiri bilang seat-nya di Petronas itu lumayan terancam waktu VR46 masih nego sama Yamaha kenapa karena kalau VR46 nggak mau ngalah itu Yamaha bakal ambil mereka dan otomatis dia punya seat di Petronas itu akan terancam kenapa karena dia masih ada kontrak satu tahun lagi dengan Petronas kalau Petronas nggak perpanjang sama Yamaha otomatis dia ganti pabrikan dan itu jadi masalah baru lagi untuk dia itulah makanya dia bilang sebenarnya sih kedatangan tim VR46 ini lumayan bikin puyeng karena seatnya dia sendiri itu belum pasti jadinya dia nggak bisa minta motor M1 pabrikan karena Petronas belum bil sama Yamaha karena Yamaha fokus sama VR46 nah setelah diputuskan sama VR46 untuk mengambil Ducati akhirnya dia bisa sedikit tenang karena akhirnya Petronas punya ruang untuk nego sama Yamaha untuk memberikan dia motor pabrikan nah VR46 ini sendiri karena dukungan dananya yang luar biasa dari Arab Saudi itu lumayan menarik bahkan untuk para rider senior kenapa Ducati ini adalah tipe pabrikan yang kalau lu ada duit gua kasih nah sementara di atas kertas sebenarnya sih VR46 itu pengennya 2 motor pabrikan duit mereka cukup untuk itu karena kan kemarin gua bilang 20 jati euro yang keluar duit mereka cukup tetapi Ducati yang nggak mau masih ingat apa kata Taro si tidak masuk akal memberikan motor pabrikan kepada Ruki karena kemarin itu ekspektasinya yang megang motor bekas itu adalah Marco Bess otomatis dia Ruki jadi kalau misalnya dia dikasih motor pabrikan ada semacam ketidakadilan sih terutama untuk Ennio Bastian ini makanya mereka nggak mau nah sementara lu kamar ini memang itu udah di plot untuk dapat motor pabrikan sebenernya tapi apakah itu yang membuat menarik? tentu kenapa? karena meskipun Marco Bess atau siapapun nanti yang mengisi seat motor bekas itu mereka akan dapat full part dari Ducati jadi Ducati bilang selama lu ada duit kita kasih mau part bekas mau part baru kalau misalnya VR46 minta part baru jadi motor bekas dengan part update why not? kayak gitu sih intinya jadi ya kenapa nggak? menurut para riders senior itu cukup menarik juga paketnya itulah kenapa VR46 sempat menjadi pertimbangan apakah Nengvina bakal masuk ke situ nah seat ini selain VR46 dengan tambahan 2 seat muncul lagi berita baru di tengah musim ketika Nengvina memutuskan untuk tiba-tiba putus kontrak dari Yamaha gosip terbarunya adalah setelah papanya Nengvina Angel Vinales bilang bahwa Nengvina itu sudah habis kesabaran menunggu Yamaha memberikan motor yang nggak inginkan meregali kalau kalian dengar podcast sebelumnya bahwa menurut gua dia adalah biang kerok mangkatnya Nengvina dari Yamaha itu meregali bilang kami tidak sempat memberikan motor yang diinginkan oleh Maverick itu yang gua sebenarnya agak aneh nggak sempat memberikan kenapa nggak sempat ini sudah setengah musim kok nggak sempat memang ada indikasi bahwa meregali sengaja mengabaikan Nengvina bukan Jarvis ya kalau Jarvis tugasnya lebih ke ngurus semua pabrikannya Yamaha sementara meregali itu ngurus tim pabrikannya nah kalau dari kata meregali yang bilang bahwa kami tidak sempat memberikan motor yang diinginkan oleh Maverick menurut gua sih sepertinya meregali ada miskomunikasi dengan bukan miskomunikasi menurut gua komunikasinya nggak baik sama Nengvina itulah kenapa Nengvina memutuskan untuk hengkang bukan karena dia nggak cocok sama Jarvis tapi dia nggak cocok sama meregali menurut gua karena sepertinya keputusan untuk mengganti Garcia dengan Galbusera itu datang dari meregali karena itu memang bukan urusannya Jarvis sih Jarvis itu ngurus kalian butuh pad apa motor apa ini itu urusannya Jarvis dia mengurus motor pabrikan seluruhnya termasuk yang di Petronas sementara meregali itu dia mengurus hanya tim pabrikan hanya kuartararo dan Nengvina nah ini yang sepertinya menjadi alasan untuk Nengvina hengkang dari Yamaha dia udah nggak cocok sama tim prinsipal jadi dia pikir ya ngapain kalo gua udah nggak cocok sama boss gua ya udah gua pergi aja emang beda kalo gua bisa bilang emang beda main set lah ya sama Bebe Vale Bebe Vale emang dia baper tapi lebih kepada dia punya koneksi yang lebih baik dengan Jarvis sementara Nengvina gua nggak tau dia sebenernya bang hubungan ini seperti apa di Yamaha kalo Bebe Vale bang hubungannya dengan Jarvis sementara Nengvina gua nggak tau dia sebenernya deket sama siapa jadi sebenernya gua bisa maklumi sih kenapa Nengvina memutuskan untuk tiba-tiba putus kontrak sementara Nengvina gua lumayan bernyali karena gaji dia itu semusing 6 juta setengah euro di Yamaha lumayan mahal loh kalo mau dibandingkan posisi saat ini dia adalah rider termahal di Yamaha kalo posisi saat ini karena Bebe Vale nggak sebanyak itu dia kalau nggak salah 6 juta apa 6 juta nggak sampai 6 setengah jadi ya emang menurut gua lumayan bernyali dia tiba-tiba putus kontrak satu musim jadi keputusan Nengvina untuk meninggalkan Yamaha inilah yang menjadi guncangan bagi dunia motobini kenapa? karena seatnya Nengvina ini adalah seat Yamaha pabrikan jadi istilahnya udah hampir sama dengan Jack Miller kalo Jack Miller kemarin diputuskan untuk nggak perpanjang kontrak itu bakal ribut juga rider rebutan kesana sama juga cuman kan karena Jack Miller sudah di ekspektasi bakal perpanjang sejak dia menang 2 kali berturut-turut back to back akhirnya seat Nengvina ini yang jadi kursi panas bagi para senior kenapa gua bilang kursi panas? kalo seat-seat satelit sih untuk para rider senior itu ah itu cuman untuk rookie udah kayak gitu bahkan untuk seatnya Bebe Vale sih menurut mereka itu untuk para rookie tapi kalo ini adalah seat tim pabrikan itu adalah levelnya kalo lu rider senior kalo lu bukan rider senior nggak bakal bisa naik disitu itulah kenapa seat ini menjadi pancingan dalam tanda kutip bagi rider-rider pabrikan lain untuk putus kontrak memang secara diatas kertas Morbidelli adalah calon paling hot saat ini tetapi kalo kalian dengar podcast gua kemarin-kemarin kalian pasti tau bahwa Morbidelli masih punya 1 tahun lagi kontrak dengan Petronas memang gosip-gosip pesupoy kemarin adalah kalo Petronas gagal memberikan motor pabrikan pada Morbidelli VR46 mempertimbangkan untuk memindahkan Morbidelli ke Ducati atau ke pabrikan lain tetapi karena pada akhirnya Petronas ini jadi untuk perpanjang dengan Yamaha dan disetujui bahwa dia akan mendapat motor pabrikan jadi sebenernya nggak ada alasan juga buat Morbidelli untuk pindah naik ke tim pabrikan kenapa? karena dia sudah dapat motor pabrikan jadi sebenernya lumayan komplikatif buat Morbidelli untuk minta promosi ke tim pabrikan buat gantikan finales kenapa? karena motornya sama yang bedanya adalah supportnya kalo di Petronas supportnya itu tergantung duit yang disediakan oleh Petronas kalo di tim pabrikan dia nggak bergantung pada duitnya Petronas atau duitnya sponsor memang faktanya adalah pabrikan harus memberikan dia full update terbaru itu sih sebenernya keunggulannya tim pabrikan nah tapi kembali lagi seperti yang gua bilang kemarin-kemarin Petronas, Yamaha VR46 ini adalah politik lu punya duit belum tentu lu dikasih apa yang mau lu nggak punya duit lebih-lebih lagi nggak bakal dikasih kalaupun misalnya lu punya duit dan dikasih dengan apa yang mau belum tentu cepet dikasih jadi memang complicated sih kalo di Petronas cuman ya kembali lagi ini masalahnya bukan cuman soal motor tapi juga soal sponsor jadi Morbidelli juga ada kontrak dengan sponsornya kalo dia sembarangan pindah ke tim pabrikan itu berarti sponsornya ada rubah klausul lagi kenapa? karena belum tentu sponsornya mau ngikut dia ke tim pabrikan dan belum tentu Petronas mau lepas itu sponsor karena mereka udah kadung tanda tangan trip party kan? jadi ya complicated lah kalo Morbidelli cuman kita lihat aja nanti apakah Yamaha berani untuk nyomot ini anak ke Yamaha pabrikan atau justru memilih rider senior lain untuk mengisi seatnya Nengvina siapa? satu kabarnya Alex Rins kenapa? karena gosip bertemu sepoi-sepoi sejak ditinggal oleh David Brevio suasana pedok itu gak sebagus tahun lalu istilahnya lack of communication sih rider maunya apa munculnya apa bayangkan mereka minta holset itu dari kapan itu baru bakal muncul di Austria seri kedua jadi emang telat banget supportnya kalo masih ada David Brevio disitu itu pasti cepat muncul jadi memang suasana support di pedok itu agak-agak beda dan terutama karena Suzuki lebih memfavoritkan Johan Mir dengan performa yang lebih baik dari Rins karena ya you know lah Rins ada aja halangannya ya jatuh, jatuh entah di lintasan, entah di luar lintasan entah di atas motor, entah di atas sepeda ada-ada aja lah dia jadi itulah kenapa Rins semacam kurang nyaman dia sih belum membahas soal bakal pindah atau enggak tapi gosip berhempus super-supoy dia membuka peluang untuk pindah ke Yamaha kemudian Yamaha mengincar Oliveira jadi kemarin Oliveira mengakui bahwa Yamaha menghubungi dia untuk menanyakan lu mau ngisi enggak ini Sid tapi Oliveira sepertinya lumayan ada bayangan seperti apa suasana di pedok jadi dia menolak karena dia sendiri juga masih terikat kontak sama KTM dan dia dibesarkan oleh KTM jadi dia bilang saya menghormati kontrak saya dengan KTM dan kami sudah seperti keluarga disini jadi dia lebih, apa sih kalau gue bilang lebih memilih suasana kerja yang nyaman dan dia didukung puno oleh KTM dia enggak mau meresikikan dirinya untuk pindah ke pabrikan baru di Yamaha dan mendapati kondisi seperti Nengkina nah itu dia enggak mau dia mau seperti yang di KTM saat ini dia dapat full support sebagai rider utama kemudian calon berikutnya adalah Kaisar Unda United Dovizioso itu sih sebenarnya menurut gue cuma analisa dari media aja kenapa? karena menurut gue secara pribadi Kaisar ini masih kurang nyali untuk kembali lagi membalap dia lebih kepada kapan mood gue aja untuk turun membalap bukan berarti dia pengen membalap seperti kata Alex Espargaro wakil ketua geng dia bilang sulit untuk memikirkan kemungkinan bahwa saya memiliki Dovizioso untuk menjadi rider pendamping karena di atas Aprilia pun dia masih belum kompetitif artinya catatan lab dia waktu dia ngetes Aprilia itu enggak sebaik bahkan Savadori kabarnya kabarnya kan kalau test private enggak pernah dikasih tahu tuh catatan waktu tapi kabarnya bahkan catatan waktu dia itu masih di bawah Savadori itulah kenapa menurut Alex Espargaro Dovizioso kemungkinan kecil untuk membalap bareng Aprilia apalagi di atas M1 memang dia pernah di Yamaha kemarin tapi setelah dia melanglang buana kesini dan kesana dan kesitu itu agak sulit untuk mendapati dia kembali kompetitif dengan M1 itulah menurut gua kecil kemungkinan dia bakal balik ke Yamaha calon lain adalah Cal Crustle Cal Crustle ini menurut gua sebenarnya lagi diuji dia bakal turun bukan White Cup dia akan menggantikan Morbidelli di seri setirian GP karena Gareth Gerlok berhalangan dia ada race di WSBK jadi Papa Willow yang akan menggantikan Morbidelli di Austria 1 nah menurut gua ini akan menjadi review untuk Yamaha apakah Cal Crustle layak untuk menempati posisi M1 nya Nengvina dia rider senior kemarin menurut gua cuma karena kurang beruntung dia akhirnya dilepah sama Honda gara-gara adeknya Jurun Rakor mau dikasihkan seat jadi ya memang menurut gua lebih besar kemungkinan untuk memberikan seat itu kepada Cal Crustle dibanding kepada Kaisar Roffy menurut gua ya calon lain lagi adalah Gareth Gerlok Gareth Gerlok ini memang bukan race rider tetapi dia punya banyak pengalaman untuk membalap bersama M1 mulai dari tahun lalu dia menggantikan Bebe Vale yang waktu kena covid selama beberapa race dan itu catatan performanya lumayan musim lalu sementara musim ini sebenarnya gak bisa diperhitungkan juga karena dia pakai M1 nya Morbidelli yang emang terkenal slow jadi menurut gua performanya tahun lalu yang lebih dilihat oleh Yamaha untuk mempertimbangkan dia untuk gabung ke MotoGP dan memang Gareth Gerlok berniat untuk masuk ke MotoGP selain itu gosip rumpus up supoy sponsornya di Amerika itu besar loh sponsornya besar karena kebetulan intinya gini Amrik pengen ada satu rider MotoBini yang mereka miliki karena mereka kan punya Texas jadi menurut gua wajar bahwa Gareth Gerlok punya dukungan yang yang bisa dibilang luar biasa dari Amerika Toprak Toprak sendiri kalau menurut gua meskipun dia mau supportnya kurang dia gak punya backup yang lumayan bagus itu lah kenapa manajer dia kemarin bilang Toprak ingin lebih fokus pada kejuaraan WSBK nya dibanding pindah kelas ke MotoGP jadi menurut gua ya wajar dia punya backup agak-agak kurang sementara Gareth Gerlok itu backupnya dari Amerika banyak itulah kenapa kemarin Petronas sempet bilang pengennya pakai kalkeras laut tapi Yamaha sudah menentukan untuk memakai Gareth Gerlok itu gua bilang apa sponsornya dia dari Amerika itu besar jadi siapa yang paling kuat mengisi satu Morbidelli dua Karl Kraslo tiga Gareth Gerlok tiga itu aja nanti diputar entah satunya masuk di menggantikan posisinya Petronas kalau Morbidelli naik ke pabrikan atau mereka dipabrikan Alex Rins yaaaah kalau lumayan bernyali dia putus kontrak dari Suzuki sih itu kalau dia bernyali putus kontrak dari Suzuki itu makin kacau lagi tuh sih hahaha siapa ya kira-kira pokoknya rame lah intinya adalah keputusan Maverick Vinyalas untuk putus kontrak dari Yamaha ini lumayan bikin kacau dunia persilatan MotoGP lah ya hahaha karena kalau rider-rider satelit yang putus kontrak Panther ya masih ada pilihan dari Moto2 gampang lah ya untuk ngaturnya tapi kalau sudah rider tim pabrikan yang putus kontrak itu memang geger kenapa? karena yang layak untuk menggantikan seat dia itu adalah rider semiur juga mestinya gak bisa rider kucu-kucu yang dari rookie gak boleh kalaupun dari satelit naik pangkat ya mesti yang performanya bagus jadi memang yang layak untuk naik itu adalah Morbidelli tetapi faktanya adalah Yamaha sudah nelfon Olivera jadi kita bisa tahu bahwa Morbidelli tidak ada di urutan paling atas Yamaha kenapa? ya gue udah bilang tadi itu soal kontrak dan politik dan itu gak gampang yang kedua ya Papa Willow lalu Gareth Gerloff Kaisar Dovi sorry to say gue gak hitung toprak emang udah gak bisa yang lain sih gak ada ya Lanun Enfina bakal kemana? mari kita hapus opsi bahwa dia bakal kudukati kenapa? karena Tardosi dan Ciabati sudah bilang kami puas dengan rider yang kami miliki saat ini terlepas dari soal VR46 VR46 sendiri itu adalah tim yang full independen yang line up nya itu dipercayakan penuh kepada tim jadi Ducati gak mencampuri ini sebenernya bisa jadi peluang untuk memkina masuk tetapi jangan kalian lupa Bebe Vale punya hak veto disitu dan tentu saja Sultan Arab Saudi Pangeran Arab itu bakal veto dia jadi yang bakal hak veto Bebe Vale itu memveto kenapa? karena dia gak mau merusak hubungan dia dengan Yamaha hubungan dia dengan Yamaha itu jauh lebih romantis dan lebih lebih personal dibanding hubungan dia dengan Nengvina jadi jelas kalau petinggi VR46 ngambil Nengvina itu bakal dia veto kedua Pangeran Abdul Aziz itu bakal veto kenapa? karena Pangeran akan lebih ikhlas Bebe Vale yang disitu daripada Nengvina jadi jelas mustahil untuk menempatkan Maverick Vinyales di VR46 Ducati gak bakal kemungkinan paling baik adalah di KTM jelas gak mungkin hahaha kalau lu bukan anak kadar gak bisa Petruci kemarin itu masuk di KTM karena apa? karena KTM punya hubungan baik dengan papanya Petruci gua bongkar gua bongkar gosipnya jadi memang sebenarnya KTM ini punya hubungan baik dengan papanya Petruci dan waktu Petruci diputuskan dibuang oleh Ducati KTM ngambil dia jadi KTM sendiri sebenarnya gak mau buang dia makanya kemarin gua bilang gua agak-agak pesimis Petruci bakal dibuang sama KTM sebenarnya KTM gak mau cuman ya mereka tetap harus lihat performa juga sih yang paling potensial untuk Nengvina ya seperti podcast kemarin gua bilang Aprilia meskipun itu artinya dia harus potong gaji jadi sepertiga mungkin dua atau dua setengah juta jadinya dan ya belum tentu cocok-cocokan juga karena bisa gua bilang dia sendiri hubungannya dengan Alex Espargaro gak terlalu bagus kalau menurut gua ya Nengvina ini berseberangan dengan Mark Marcus sementara Mark Marcus itu CSan sama Alex Espargaro jadi memang jadi memang menurut gua agak-agak sulit buat mereka akrab di pedok sementara itu juga akan menjadi perang Rider Utama karena dua-duanya ini adalah Rider Senior kalian ngerti dua-duanya ini adalah Rider Senior jadi memang dua-duanya merasa ingin menjadi Rider Utama ingat kemarin kasusnya dengan Andrea Iannone yang akhirnya mereka saling klaim soal pengembangan nah itu akan terjadi lagi kalau Nengvina masuk kalaupun misalnya gak jadi nego pilihan satu-satunya untuk Nengvina adalah menunggu satu tahun kayak Andrea Deficioso untuk menanti Rider-Rider yang habis kontrak karena memang sebagian besar Rider di Motobini itu habis kontraknya tahun 2022 nah itu yang dia tunggu pabrikan mana yang tertarik atau tim mana yang tertarik itu bisa tapi apakah dia lumayan menarik untuk tim-tim lain sorry tuh saya gua bilang enggak dia ini udah gak menarik untuk tim-tim lain selain Aprilia atau tim kucu-kucu kenapa kenapa karena presiden dia dengan Yamaha ini menjadi kalau bisa gua bilang tanda kutipnya adalah presiden buruk dalam catatan karir dia istilahnya berarti hubungan lu sama pabrikan lu itu gak bagus banget entah siapa yang salah apakah pabrikan lu yang salah atau lu yang salah nah itu yang akan jadi pertimbangan untuk pabrikan atau tim lain untuk mengurut dia mungkin kalau misalnya habis kontrak tahun 2022 yang habis kontrak tahun 2022 siapa? Paul Espargaro Honda Jack Miller yes Pekobaknya yes Johan Sarko yes Suzuki Johan Mir banyak yang kosong jadi apakah dia bakal kembali ke Suzuki? gua yakin Suzuki gua gak mau sorry tuh saya ada yang bilang kenapa gak tukar guling? gak bakal kenapa? karena hubungannya Nengvina dengan Suzuki ini dijembatannya oleh David Brevio gua gak yakin dia juga bakal cocok sama si Nici gua serius karena bapak satu ini bapak muda satu ini kalau misalnya gua bilang agak-agak egois sih kemarin itu dia ninggalin Suzuki lumayan jadi sakit hati untuk Suzuki gua bongkar lagi ya itu lumayan jadi sakit hati untuk Suzuki waktu dia tinggalin Suzuki untuk pindah ke Yamaha demi Jurdun eh ini Jurdun sih ujungnya apa? Suzuki akhirnya Jurdun dia gak Jurdun hahaha jadi seperti itu intinya agak-agak kecil untuk dia balik ke Suzuki kemungkinannya adalah dia ke Ducati kalau Jack Miller atau Peco Banknya habis kontrak atau dia ke Honda menggantikan oleh Spargaro karena para Markes itu gak mungkin terjungkal kalau sang kakak itu kembali ke performa yang baik oke so kita sudah selesai soal Nengvina kita bahas lagi soal Petrucci gua agak-agak miris baca artikel sekilas sih kemarin karena gua suka-suka bongkar-bongkar berita ada media di Indonesia yang bilang bahwa Petrucci bongkar boroknya KTM menurut gua hubungannya Petrucci sama KTM itu gak seburuk itu hahaha hubungannya KTM sama Petrucci itu bagus banget jadi Pet Birer bilang begini kalaupun misalnya Petrucci gak bisa perpanjang di kita ada kemungkinan dia bakal jadi test rider kenapa? karena memang KTM mencari test rider yang punya dalam tanda kutip feeling membalap kenapa? karena Dany Petrosa ya you know sudah berapa kali dikasih wildcard belum tentu dia mau jadi emang lu dikasih wildcard jatahnya tapi dia gak mau pake kembali lagi itu soal nyali Mika Kalio memang berapa kali dia dikasih wildcard gak beres-beres gitu ya jadi ya percuma juga nah itulah kenapa menurut Pet Birer Petrucci adalah ide yang bagus untuk menjadikan dia test rider kalau enggak kembali seperti kata Petrucci kemungkinan dia bakal turun ke Moto2 di KTM juga itu saking bagusnya hubungan dia sama KTM kalau enggak kalau dia mau rally Dakar gak apa-apa kami ada sponsor dan kami berencana untuk masuk di rally Dakar itu saking bagusnya hubungan dia sama KTM jadi KTM ini memang punya hubungan yang baik sama papanya Petrucci dan menurut Pet Birer Pet Birer sendiri saya bilang loh Petrucci ini anaknya baik karena dia memang orang baik Petrucci ini anaknya baik memang agak disayangkan dia enggak cocok dengan KTM karena memang menurut Petrucci motornya kecil banget jadi agak susah buat dia untuk pakai riding style dia butuh waktu untuk menyesuaikan riding style untuk cocok dengan KTM kalau pun misalnya dia enggak rally Dakar atau dia enggak turun di Moto2 dia dapat dua tawaran dari USBK karena memang sejak di Ducati memang dia sudah ada tawaran untuk USBK tapi dia lebih fokus untuk bentar membalap di MotoGP dan waktu itu Tech 3 kasih seat untuk dia dari KTM jadi seperti itu sih menurut gue hubungannya KTM sama Petrucci itu enggak seburuk yang dikatakan oleh media Indonesia itu enggak mereka itu baik banget bahkan menurut gue menurut gue pribadi sih sebenarnya yang bakal putus kontrak itu Iker Lekona cuma masalahnya Iker Lekona itu udah sama dengan Tito Rabat waktu Afindia kemarin pilihannya Herponsaral kembali lagi apakah Herponsaral mau merelakan Iker Lekona atau ya mau enggak mau harus mengorbankan Petrucci karena Remigatna udah dipastikan akan mengisi satu seat Tech 3 dan itu adalah jatahnya KTM jadi jatahnya yang satu ini adalah sebenarnya jatahnya Tech 3 untuk menentukan Rider nah jadi tergantung keikhlasan Tech 3 apakah mau kasih itu ke Petrucci atau mereka memilih untuk mempertahankan Iker Lekona atau menggantikan dengan Rider pilihan mereka karena itu kontraknya mereka dengan KTM KTM sebenarnya nggak bisa mencampuri tapi karena KTM sudah menaruh Remigatdar di situ sebagai pilihannya KTM otomatis seat yang tersisa adalah seat pilihan dari Tech 3 itu yang menjadi masalah kemarin makanya Petrucci ini sebenarnya kalau menurut gue mau dipertahankan sama KTM tapi kembali lagi keikhlasannya Tech 3 mau nggak melepas Iker Lekona kayak gitu aja sih menurut gue jadi kalian sudah dapat gambaran kan sebenarnya apa yang terjadi di seat ini nah kita lihat lagi apakah benar si Rins ini berani untuk putus kontrak dari Suzuki demi mendapatkan seat di Yamaha kalau berani maka ini akan menjadi sebuah guncangan lagi siapa yang akan mengisi seatnya Suzuki apakah Ruki lagi karena Suzuki sih biasanya kalau satu sudah senior mereka akan ambil lagi dari Moto2 jadi siapa yang akan mengisi seatnya Bebe Vale dan Morbidelli kalau misalnya Morbidelli bisa naik ke pabrikan oh itu berarti kerajaannya Petronas untuk memilih hahaha karena Raul Fernandes dipastikan nggak bakal naik pangkat katanya sih setelah melalui pembicaraan panjang dan diskusi panjang akhirnya manajernya Raul Fernandes memutuskan dia akan tetap membalap di Moto2 untuk dapat jurdun dulu Moto2 baru dia naik ke gelas MotoGP jadi kemungkinan yang naik adalah Safi VR Hea atau Jack Dyson salah satunya atau nggak tahu mereka mau mungkut dari siapa Marco B sendiri menurut gua agak sulit untuk dilepas VR46 untuk pindah ke tim lain atau ke pabrikan lain selain VR46 Ducati kenapa? karena Bebe Vale belajar dari kasusnya Morbidelli dia kasih di situ tapi ternyata timnya dalam tanda kutip kurang amanah beda sama Pramak Pramak itu full support dari Ducati sementara di Petronas agak-agak mendua hati dan ya you know lah udah gua bilang politik jadi Bebe Vale nggak bakal sembarangan kasih anak didiknya ke tim atau pabrikan lain dia akan lebih mengutamakan Marco B ada di Aramco VR46 kemudian apa lagi kita bahas oh ya gosip terbarunya soal Aramco ini sebenarnya gosip lewat aja jadi ceritanya kemarin kan Sultan eh kenapa jadi Sultan ya Pangeran Abdulaziz itu ngirim surat resmi ke Dorna untuk memastikan kerjasamanya dengan VR46 nah masalah baru kalau kalian baca berita atau kalian tahu dunia politik kalian akan tahu bahwa di kerajaan Arab Saudi itu itu ada pos-posnya dipegang oleh para apa sih kalau gua bilang para kerajaan bisnis keluarga lah ya ada omnya ada sekuku ada punakan kayak gitu dan mereka punya pos masing-masing nah Aramco kabarnya kekeh nggak mau namanya dipakai sebagai nama sponsor di VR46 kabarnya dan ini gosipnya menjadi bahasan karena mereka merasa Aramco tidak berada di bawah kedaulatan Pangeran Abdulaziz jadi memang Aramco ini ada di bawah kalau bisa gua bilang Pangeran juga tapi bukan Pangeran Abdulaziz jadi apa sih kalau gua bilang mereka ya Pangeran juga sih kalau ponakan-ponakan Sultan itu kan Pangeran juga lah ya jadi kayak gitu jadi ada Pangeran lain tapi kekuasanya nggak sebesar Pangeran Abdulaziz dan menurut mereka Pangeran Abdulaziz nggak punya hak untuk mencampuri keputusan apakah Aramco menjadi sponsor di MotoGP atau nggak karena menurut para pemegang saham karena Aramco kan ada pemegang saham juga meskipun yang terbesarnya tetap Arab Saudi menurut pemegang saham Aramco ini tidak berada di bawah kedaulatan dari Pangeran Abdulaziz ini nggak bisa dibuat keputusan sepihak oleh Pangeran untuk mencatut Aramco sebagai nama sponsor di VR46 jadi kayak gitu lah lumayan jelimet jadi Bebe Vale itu yang kayak gimana ya bisa kalian urus dulu gitu kalau udah clear pokoknya saya pegang apa kata Pangeran Pangeran maunya jadi sponsornya apa disitu ya jadi itu kalau misalnya nanti misalnya mesti diganti jadi visit visit Saudi atau jadi Saudi 2030 atau mau jadi tanal terserah terserah Pangeran tapi karena kemarin Pangeran bilang Aramco dan sejak awal dibilang Aramco ya jadinya Aramco kami namanya Aramco VR46 ya gitu sih jadi Bebe Vale itu gak mau ikut mencampuri itu menurut dia urusan keluarga kerajaan dan dia tahu Pangeran Aramco bakal lakukan sesuatu untuk itu gue sih tahu bakal lakukan apa beliau jadi sebenarnya hal yang gak perlu dikhawatirkan sih tapi ya kita lihat aja lah ini rumor kemana biasanya sih digoreng-goreng sama Inggris karena ini Aramco pusatnya di Inggris dan pemegang sahamnya di sana yang minoritas-minoritas sementara yang terbesar masih tetap Arab Saudi tapi dipegang oleh Pangeran siapa gitu tapi bukan Pangeran Abdul Lassiz langsung dan para pemegang saham ini merasa bahwa Pangeran yang itu yang lain itu yang berhak untuk memutuskan bukan Pangeran Abdul Lassiz meskipun dana yang dipakai adalah dana milik Pangeran Abdul Lassiz sendiri seperti itu pokoknya yang jelimit lah ya udah itu aja apalagi yang kita bahas jangan lupa jaga kesehatan kalau bisa jangan keluar sembarangan pakai maskernya pakai lengan panjang kalau perlu cuci tangan cuci kaki cuci muka kalau begitu sampai pakaian-pakaian baju kalian tuh jangan ditumpuk kalau dari luar kalau bisa langsung dijemur atau di setrika atau apa langsung direndam lah lebih bagus dicuci pokoknya usahakan kalian bersih waktu masuk rumah jangan sampai menulari dan kalau kalian udah sadar kalian kemungkinan terpapar Covid ya jangan sengaja keluar-keluar juga diam aja di rumah kalau bisa jangan terlalu banyak kontak sama keluarga ya karena gue tinggal sendiri jadi ya nggak masalah sih kalau gue pokoknya kalau kalian tinggal sama keluarga itu aja dijaga ya ingat jaga keluarga kalian karena memang untuk beberapa orang virus ini itu lemah kalau gue udah 2 kali dapat dan gue nggak pernah ke dokter gue selesaiin dengan obat gue sendiri dexometason dan amoxilin dan obat batuk dan obat demam dan segala macem akhirnya sembuh juga plus multivetamin dan segala macem memang untuk beberapa orang virus ini nggak terlalu seberbahaya yang digemer-gemurkan tetapi untuk beberapa orang lain virus ini amat sangat berbahaya jadi kayak gini temen-temen kita nggak bisa bilang bahwa pemerintah menakut-nakuti nggak bisa juga tapi menurut gue kalau kalian merasa berita kabar-kabar ini itu dan angka penularan itu bikin kalian khawatir yang penting kalian jangan perhatikan jangan diambil hati fokus pada kalian punya imun ingat hati yang gembira itu adalah obat jadi lu jangan sedih aja buker aja pokoknya bikin hati lu senang dan itu yang bikin imun lu tinggi itu aja sih intinya kalau gue bukan berhati lu senang terus bikin sakit orang jangan lu pengen senang lu jadinya piknik ke sana kemari jangan gitu juga temen-temen karena kalau lu piknikin lu nyebarin virusnya ke tempat lain udah lu kena virus lu nyebarin lagi ingat vaksin itu bukan solusi kenapa karena seperti kalian lihat udah divaksin pun masih tetap kena jadi memang meskipun kalian sudah divaksin tetap jaga protokol kesehatan intinya apa protokol kesehatannya bukan vaksinnya temen-temen gue agak-agak sedih dengan pandangan bahwa oh gue udah divaksin nih gue kebal jadi gue gak mungkin kena virus dan gue gak mungkin bawa virus sorry to say temen-temen vaksin ini tolong kalian jangan salah kaprah vaksin ini masih bisa bikin kalian menulari orang vaksin ini masih bikin kalian kemungkinan kena bedanya adalah kalau mestinya kalian punya gejala atau gejalanya sedang merat jadinya cuma OTG atau gejala ringan jadi kalau bisa gue bilang sih sebenarnya ini semacam motif vitamin kali ya pokoknya kayak gitu-gitulah jadi intinya adalah prokesnya kalau kalian keluar pastikan kalian kurang interaksi kurangin ngomong sama orang kalaupun ngomong pastikan kalian pakai masker maskernya kalau perlu dibanyakin karena terutama kalau lu ngomongnya kan kalau kalian pakai masker itu ngomongnya pakai full power nah itu juga virusnya bakal keluar jadi intinya prokes kalian lah kalian ukur sendiri resiko peparan kalian intinya kayak gitu mau tempatnya ditutup atau dibuka mau usaha ini dilarang atau diizinkan mau ibadahnya diizinkan atau enggak intinya ukur resiko kalian sendiri oke kita ini diatur-atur karena kebanyakan dari kita ini orang bebal udah jarang bersih-bersih udah bebal udah nantangin udah semua muak dah jadi memang harus dikerasi sama pemerintah jadi yang kesannya kok takut banget itu kesannya jadinya kok takut banget ya padahal sebenarnya bukan takut banget tapi karena kitanya yang bebal banget oke intinya jangan ngeyel-ngeyel lah ya oke 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 udah kebanyakan ngelantur see you next time guys bye-bye bye 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 bye